Hai Assalamualaikum apa kabar semuanya apa kabar hari ini hari pertama bulan puasa kita mau masak-masak mau bikin surba sama sambusa ini ini pusbara pakai ayam giling seperti ini Hai ini ada sayuran kita bikin isian sambusa dulu temis bawang merah sampai harum masukkan ayam muas saja lihat sekalian nanti kalau ada sisa kan berpecet masukkan sayuran beri garam kita bikin adonan sambusanya ini terigu saya pakai terigu seperti ini terigunya bebas apa aja ya tidak terlalu tinggi terlalu rendah terlalu sedang bisa semua garam air aduk aduk ini sampai kalis ini bahannya simpel ya cuman garam aja sama terigu sama air kita beri tepul keribu terikit ya kita beri tepul keribu terikit ya kita baris sedikit minyak tumpuk seperti ini sekitarnya minyak tumpuk tiga tumpukan saja tepung lakukan sampai selesai ini gampang banget caranya ini kasih minyak biar tidak lengket biar mudah dipisahkan masukkan panggangan panaskan setelah dipanaskan beri sedikit minyak kita panggang rajinnya yang tadi jangan lupa belak-balik yang tidak gosong ini seperti bikin tulisan busa itu dari ketira seperti ini lembul ini berarti di dalamnya juga matang ini bawahnya belum ini kalau di supermarket kalau yang saya pakai itu mahal jadi mending bikin sendiri saja kalau sudah seperti ini tidak matang belak-balik di bawahnya juga sudah matang kita angkat kita langsung potong-potong ya potong-potongnya seperti ini saja bagi menjadi empat bagian kalau teman-teman mau panjang seperti ini juga terserah bisa saya seperti ini saja empat bagian ini kita pisah-pisahkan masih panas cantik tipis tidak pecah padahal cuma pakai garam saja bahannya ya 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 teman-teman mau bikinnya lebih besar ya tinggal dibesarin aja itu ya saat menggilas adonannya karena sekalian buat kirim mertua juga kalau ingin praktis beli beli aja ini adonannya siap siap pakai itu kan banyak di supermarket kalau yang gak mau capek atau bisa juga pakai klip tangsit atau spring rolls itu juga bisa sama saja ya Alhamdulillah sudah selesai tinggal digoreng ini ini sisa isiannya masih banyak buat besok lagi nanti tinggal bikin kulitnya aja saatnya goreng-goreng selesai ini udah jam 5 ya masang 6 sudah sekarang biar nanti udah siap mama mama ini serbanya udah siap insyaallah kita aja bikin banyak buat mertua gitu ini kalau udah matang buat serbatan seperti ini angkat ini ada ayam kecap buat buka buat sahur juga kita angkat sekarang kita buat krim karamel disini ada krim karamel yang siap pakai yang ada gulanya susu susunya bebas mau susu apa aja sini ada gista sini ada rati tawar yang dibuang kulitnya saya pakai 2 lembar campur semua bahan ke dalam blender masukkan krim karamel blender sampai halus ini sudah lembut kita mau masak sebentar kita masak masak sampai mendidih sambil diaduk aduk biar tidak menggumpal di bawah ini sudah mendidih matikan apinya dua wadah wadah satu pakai beskot seperti ini setelah disusun masukkan karamelnya bismillah 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 dan krim krim gulanya kita tuang krim karamelnya tunggu sampai dingin di atasnya kasih jeli agar-agar ini yang satunya lagi sudah jadi kita dingin simpan di dalam lemari es futur ramadhan pertama hari ini insyaallah alhamdulillah habis guys ini serbanya tinggal segini ada sedi panci lagi setengah